What's up, what's up everybody Gue baru bangun tidur Muka gue masih kayak gini, belum syukur Disini ada laptop gue Pasti mindahin file Abis itu disitu ada sarung Dan di bawahnya lagi ada Sejadah dan dua helm Nah, kembali lagi kamera kesini Jadi kali ini, aduh susah banget meneru kamera Jadi kali ini gue lagi Kembali membahas W175 Dari udah 6 bulan punya Abis itu belum gue bahas Abis itu ternyata banyak yang nanyain W175 gimana abang buat gue aja Dengan santai gue jawab Tidak, itu punya saya Jadi kali ini gue komin membahas W175 mau gue apain Dan ujung-ujung nanti kita bahas ke modif Jadi kita samperin dulu W175 Jadi Sebelum gue mandi Kita liat motornya dulu aja Karena motornya sudah lama Di garasi Turun-turun Jadi ini motornya Sudah ada depan mata Dan bandnya sepertinya harus kita isi angin Jadi abis ini kita bakal bawa dia jalan Dan nanti Gue akan motor vlog sedikit Bersama W175 Sambil kita isi angin juga Dan selanjutnya nanti bakal ada ngobrol dari hati gitu Jadi kita akan panasin dulu motornya Karena sudah lama banget Tuh liat tuh Lu bisa liat nih Udah berdebu banget nih Tuh liat tuh Aduh Lama banget gak dipake Terus pionnya Tuh Oke itu Makanya bakal kita bawa jalan Kita motor vlog Kita bahas jadi motor ya Oke deh Oke deh Sekarang gue mandi dulu Karena udah muter-muter gini Jadi nanti kita Bahas Di motor vlog Oke halo teman-teman semua Jadi sekarang depan kalian sudah ada W175 Yang sangat kotor Sekari Sekari Sekali Jadi gue lagi kepingin ngajak dia jalan-jalan Sama seperti Bane ini harus isi angin Jadi Gue itu Sebentar kita harus ngecek bensin dulu nih Bensinnya sangat-sangat banyak sekali Jadi kita langsung ke Bandung Eh anjir gila Jadi gue nih Kepingin jalan aja Sekalian isi angin Maka santai gini Pakaiannya Nah Gue tuh Lagi banyak pikiran Tentang W175 ini Kita cilin dulu deh Lagi banyak pikiran Tentang W175 ini Jadi Gue tuh Kepingin Modif Tapi juga Bingung gitu loh Ini motor udah 6 bulan Bersama gue Ya kan Tapi kok Cuma gue ganti Analport doang Belum gue apa-apain Lainnya gitu loh coy Ya kan Habis itu Kalau gue mau modif Juga Sebenernya ini motor Gampang banget Di modif gitu loh Nah Tapi gue jelasin dulu Kenapa selama 6 bulan punya ini Kok jarang banget Ini motor dipakai Jadi yang pertama Gue tuh sebenernya Suka motor yang praktis Gitu loh Tapi gue juga Seneng motor yang Berseni Jadi kalau misalnya Kalian ngeliat Gue jarang pakai W175 itu Karena gue Kepikiran ribet Mana scene Pas awal Habisnya Mana scene Pertamanya itu Itu Lama sekali Gitu Habis itu juga Kalau gue mau pakai Kan sekarang nih Gue lagi seringnya Riding-riding Jauh kan Jadi kalau pakai W175 itu Gue terkadang Terbatas Dengan Speednya dia Gitu loh Tapi ini motor kan Emang iritnya Luar biasa Sama santainya Luar biasa Dan ini mobil Ngeremnya luar biasa Ini motor Walaupun Udah hampir sebulan Nggak gue pakai Tapi Masih enak juga nih Jadi kita ngisi angin dulu Biar jalannya Lebih enak lagi Habis itu juga Gue tuh Kepingin minta Pendapat kalian deh Kalau Motor Model kayak gini Modifnya kayak gimana Habisnya gue tuh Malah Anehnya gue Gue sempat kepikir Kepingin ngerubah ini Jadi kayak Motor-motor Sport Zaman dulu Gitu loh Kenapa gue mendok banget deh Hal ini Habis itu Gue juga kepikiran Kepingin membuat motor ini Yang sangat-sangat Anti Mainstream Gitu loh Habisnya kalau Motor-motor W175 Yang modif gue lihat Itu kok semuanya Sama-sama Gitu bentuknya Nah sekarang kita isi angin dulu deh Isi angin pak Isi angin Yang Kenapa Ah dua-duanya Jadi kalau kalian lihat Bodinya ini tuh Bodinya itu kan Emang sangat-sangat Berbeda Dari motor sekarang kan Dan Kalau lo lihat rangkanya ini Rangka-rangkanya itu Gampang banget Di Apa-apain gitu loh Kok rangkanya Bodinya tuh gampang banget Di apa-apain Tanpa Nger Motong rangka Atau apa-apa gitu loh Jadi misalnya Lo ganti lampu Habis itu ini Joknya lo ganti Itu udah kelihatan banget Perbedaannya Ben diganti Udah langsung keker Gitu loh Jadi tanpa Jadi tanpa harus Motong rangka Tanpa harus Bongkar-bongkar Yang ribet gitu loh Jadi ini motor Sebenernya simple Asik gitu loh Nah Jadi gue tuh Kepin minta pendapat kalian Makanya kalian Kasih tau dong Bang Modifnya yang ajib tuh gini Gue tuh udah nyari referensi juga Tapi Masih belum dapet yang mantep Yang gue mantep tuh Yang dulu pernah gue share di IG Gitu Nah Coba kalian dengerin yang ngobrol Dari hati gue ini deh Coba kalian liat ya Jadi Udah sempet ada Pembicaraan Untuk modif Tapi Masih belum yakin sendiri Karena Modif yang gue rencanakan itu Sangat-sangat Aneh Dan belum pernah dilakukan Di Indonesia Gue sempet sharing-sharing juga Ke Beberapa builder Gak sih Cuma satu builder Tentang Yang gue pengen itu Dan Feedbacknya Bagus juga Nanti akan berlanjut Di video Tapi Gue kepingin tau nih Dari kalian nih Kalo kalian Ngeliat W175 Model seperti ini Kalian itu Lebih kebayangnya Modif seperti apa Karena W175 ini Kalo kalian liat Bodinya Makanya gue Close up banget nih Videonya Itu dia itu Bisa dimodif Jadi apa aja Sebenernya Lo mau jadiin Tracker Bisa Lo scrambler Bisa Cafe racer Bisa Semuanya bisa Tapi gue Pengennya itu Gak kepingin Kayak yang lain Yang gue inginkan Itu emang Sangat-sangat Berbeda banget Karena Perubahan rangkanya Itu Gak banyak Tapi penambahan Penambahan body Yang agak ribet Dan costnya Bisa cukup Mahal juga Karena itu Sampai sekarang Gue belum Sampai Kesampaian Bikin gini juga Tapi Ya itu Project Kepingin gue Lakukan Tapi kalo dari Kalian tuh Gue waktu itu Pernah ngepost IG Banyak yang bilang Bang Modifnya Jadiin cafe racer aja Yang pake Puntut tawon lah Ada yang bilang Bang Jadiin scrambler aja Ada yang bilang Bang Jadiin Kayak itu aja Bang Kayak motor-motor Trail Gitu juga Macem-macem deh Masukan dari kalian Tapi Gue sendiri masih bingung Nah Setelah 6 bulan Gue baru dapet Feelnya juga Kepingin modif Tadinya tuh Gue seneng Model-model yang bentuk Kayak gini nih Bentuk-bentuk Model bone feel Gini kan Habis itu Setelah gue perhatiin lagi Kepingin modif Ini bakal Ajib Total juga Nah setelah ngobrol Dari hati itu Kan kalian tau sendiri Gue tuh kepingin banget Modif kan Tapi Gue Iya Coba kalian modif itu Coba Gini deh Hitung dari budget Hitung dari Bentuk Dan hitung dari seni Jadi Macem-macem yang bisa dirubah Sebenernya gitu loh Oh masih Ini kamera borosnya Minta ampun ya nih Jadi gue baru nyoba-nyoba GoPro Gara-gara gue Lagi mau minta Eh minta Mau Naikin kualitas video gue Gitu loh Abisnya Gue Greget sama Gregetan sama Eh Gregetan sama Kualitas video gue Yang gini-gini doang Sekarang dengan GoPro Yang sangat-sangat Boros baterai ini Dan sangat memakan Memory Biasanya Biasanya memori Yang Per 10 menit Xiaomi itu Itu paling cuma 800 MB Kalau gue proper 8 menit Itu 4 GB Karena gue Nge-record ini Dengan 2.700 K 2.700 K 2.700 K 2.7 K Jadi kalian Biasa ngeliat video gue 1080p Ini gue Sekarang 2.700 K Gitu kali ya Gitu cu EG7 Yang gak ribet Dan juga Belum ada Di Indonesia Belum ada Di Indonesia Silahkan Masukkan Komentarnya Abisnya Gue Kok pengennya Buat W175 ini Yang bener-bener Nanti jadi Ciri khas gue Jadi berbeza Gitu lah Abisnya ini kan Warnanya biru Arief Muhammad Sudah pake yang biru juga Ya kan Gue jadi Dia juga udah Modif Modifnya juga Keren banget Sih ngaco Padahal Aduh Sakit Ya Allah Enak keranting Padahal Modifnya itu Kalau orang-orang Lihat Biasa aja Ada yang komen gitu Lagi anjir Di video Masa tank Padahal Modifannya Anjir Gue ngeliat Bannya aja Udah Niler Gimana ngeliat langsung Gue makan Abis itu Tiba-tiba Jadi kepengen Modif juga Gue gak mau kalah Amarif Muhammad Anjir Arif Muhammad Levelnya di Segini Gue segini Abis itu Jadi kepengen Kenapa Gue speeding Di pasir Bodoh Jadi kepengen Modif gitu loh Nah makanya Jadi Gue minta Masukan kalian nih Gue puter-puter Terus nih Gue ngomongnya Biar kalian Pusing Jadi dislike Nanti videonya Biar adsense-nya Banyak Gue mikirnya gitu kan Habisnya Kalau gue mau Jadiin ciri khas Gue harus membuat Bentuk yang Berbeda 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 Berseni Dan sesuai Dengan budget Gue Habisnya Gue kalau Maksain Kepengen Jadi Yang bukan Sesuai budget Gue Nanti Jadinya Kurang Maksimal Gitu loh Untuk Eh Yuk Mari Nah kembali ke Keira Keira Insyaallah Insyaallah Berapa minggu Lagi Sejak Eh Berapa minggu Lagi Berapa hari Lagi Sejak Video ini Di upload Udah langsung Kita kerjain Insyaallah Dan proses Ngerjain Motor Custom Itu kan Nggak bisa Sebentar Karena Proses Desainnya Konsepnya Perhitungannya Ininya Itunya Banyak banget Dan gue Nggak paham Itu semua Dan nanti Gue bakal Serahin ke Buildernya Gue sebenarnya Udah Ngobrol-ngobrol Sama Buildernya Kalian Nanti Gue Kenalin Buildernya Anjir Buildernya Juga Terkenal Nah Abis itu Untuk Menutup video Ini Gue Cuma Mau Menjelaskan Aja Gue Custom Ini Karena Pure Keinginan Bukan Karena Gue Kepeng Ikutin Tren-tren Abisnya Dari dulu Gue Kepingin Punya Motor Custom Yang Ciri Khas Gue Sendiri Dan Keira W175 Gue Itu Sudah Gue Asik Gue Sebenarnya Seneng Ngan Motor Tapi Gue Tuh Ada Orang Oh Iya Gue Seneng Sama Keira Itu Belum Sampai Gue Seneng Se-level Duke Kalian Kalau Ngeliat Gue Ngobrolin Tentang KTM Duke Gue Sampai Ngomong Tentang Pacar Gue Kalau W175 Jadi Kayak Istri Kedua Gue Ngomong Nya Gitu Loh Habis Itu Ada Lubang Kita Menghindar Sedikit Nah Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya Ada Keinginan Untuk Custom Dan Tentang 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 Sepi Gitu Tapi Nanti Pas Motor Udah Jadi Pas Konsep Udah Ada Gue Bakal Bikin Video Lagi Oke Jadi Masuk Komentarnya Jelasin Bang Mending Gini Oke Sekarang Gue Tutup Videonya Gue Tunggu Komentar Komentar Kalian Oke Bismillah Insyaallah Jadi Ajib Semuanya Amin Oke Terima kasih Teman Teman Semua Saya Tidak Gue Sampai Lupa Atau Teruk Gue Right Safe As Always We See you In The Next Video Bro Goodbye Yeah